Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang berita-berita terbaru seputar teknologi. Berita pertama datang dari Intel. Intel munculkan GPU Art Pro yang dirancang untuk workstation desktop dan laptop profesional. Intel Art Pro sendiri tersedia dalam beberapa seri. Yang pertama ada Intel Art Pro A40, lalu ada A50, dan GPU mobile-nya yaitu A30M. Intel Art Pro A40 dan A50 keduanya akan tersedia untuk workstation, sedangkan A30M akan tersedia di laptop kelas profesional. Intel Art Pro A40 akan memiliki form factor slot tunggal kecil dengan kekuatan grafis 3,5 Teraflops, dengan 8 core tracing, dan memori GDDR6 6GB. Lalu Intel menargetkan GPU ini untuk workstation atau PC yang ramping. Sedangkan untuk A50 memiliki form factor yang lebih besar dengan slot ganda, dengan daya grafis 4,8 Teraflops, dengan 8 core tracing, dan memori GDDR6 6GB. Lalu untuk GPU mobile-nya A30M akan mencakup kinerja grafis 3,5 Teraflops, dengan 8 core tracing, dan memori GDDR6 4GB. Intel mengatakan jajaran GPU Art Pro-nya akan tersedia pada akhir tahun ini, berita kedua datang dari negara Rusia. Rusia dikabarkan akan membangun laser yang dapat membutakan satelit. Menurut laporan baru-baru ini, di The Space Review, Rusia sedang membangun fasilitas laser darat baru yang digunakan untuk mengganggu satelit yang mengorbit diatasnya. Ide ini berdasarkan prinsip sederhana, yaitu dengan membanjiri sensor optik satelit negara lain dengan sinar laser untuk menyilaukan sensor mereka. Jika ini benar-benar berkembang, ke depannya kemungkinan senjata laser yang lebih berbahaya dapat menonaktifkan satelit secara permanen juga akan hadir. Lalu berita ketiga datang dari Apple. Apple menambahkan kembali ikon presentase baterai di iOS beta terbarunya. Setelah sebelumnya, indikator presentase baterai yang memulai debutnya pada era iPhone 3GS yang kemudian menghilang pada iPhone X di iOS 11 pada tahun 2017. Sekarang, dalam iOS 16 beta terbaru, ikon baterai kembali menampilkan presentase numerik aktual sisa baterai iPhone atau iPad yang digunakan untuk memberikan konsumen ukuran yang lebih tepat tentang berapa lama lagi mereka dapat menggunakannya. Tetapi, pada beta ini masih perlu diaktifkan untuk siapapun yang menjalankannya melalui menu pengaturan. Jadi, kemungkinan besar ikon presentase baterai akan kembali pada iOS 16 full version saat terilis pada bulan September nanti. Berita selanjutnya datang dari WhatsApp. WhatsApp dikabarkan akan menambahkan opsi privasi baru termasuk pemblokiran tangkap layar dan mode sembunyi-sembunyi. WhatsApp akan memperkenalkan opsi bagi penggunanya untuk menggunakan aplikasi WhatsApp tanpa terlihat online. Jadi, ini memungkinkan pengguna WhatsApp dapat mengatur kontak mana yang dapat melihat statusnya online dan mana yang tidak. WhatsApp juga sedang menguji pemblokiran tangkap layar untuk pesan yang hanya dapat dilihat sekali, yang kemudian akan menghilang setelah dibuka satu kali.